Hai sahabat Kompas TV, sejak tahun 2016, Dukcapil Kemendagri sudah memberikan pelayanan online dan hal itu terus dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi. Misalnya saja, kalau kamu ingat pada tahun 2019 kemarin, bulan November, Kemendagri sudah meluncurkan sebuah alat yang mirip dengan ATM yang bisa kita sebut dengan ADM atau anjungan Dukcapil Mandiri, yang mana masyarakat bisa mencetak sendiri EKTP, KK, Akta Kelahiran, dan dokumen lainnya. Nah, tahun ini pada bulan Juli 2020, Dukcapil Kemendagri kembali memberikan inovasi yang tentunya mempermudah masyarakat, yaitu masyarakat diperbolehkan mencetak sendiri dokumennya selain EKTP dan KIA hanya dengan menggunakan kertas HVSA4 80 gram. Hmm, menarik kan? Seperti apa inovasinya? Begini kata Pak Zudin. Sekarang Dukcapil sudah berinovasi bahwa layanan kependudukan biar cepat selesai, biar bisa dilakukan penggarapannya lepidasi kependudukan, gimana pun menggunakan tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik. Sehingga di dalam dokumen kependudukan, tidak di dalam tangan basah itu tidak ada. Kemudian juga tidak ada cap. Semuanya dengan IR Code, WD, Press, Phone Code. Seluruh dokumen kependudukan didorong seperti ini. Dan kemudian masyarakat juga merubah paradigma bahwa di dalam dokumen kependudukan itu, keaslian dan tangan jauh lebih penting daripada kan isi kertasnya. Oke. Maka kita merubah paradigma tidak lagi dengan kertas security yang tebal-tebal seperti dulu. Sekarang dengan kertas security yang tebal-tebal seperti dulu. Nah, agar tidak lekas, robek, rusak, silakan dilaminating sendiri. Oke. Atau kalau nanti robek, kita berikan kemudahan. Penduduk bisa mencetak sendiri. Jadi, kemudahannya selain cepat, selain mudah, tidak lagi harus datang ke Duk Capil, masyarakat juga. Kalau akbanya hilang, kakaknya hilang, sepanjang tidak ada perubahan data, silakan dicetak ulang sendiri dokumennya. Tidak perlu menghasilkan permohonan Duk Capil lain. Inilah kemudahan-kemudahan yang kita berikan yang tetap menjaga keamanan datanya. Bagaimana keamanan data itu diberikan? Keamanan data itu bisa dilihat nanti di dalam setiap dokumen kependudukan yang diciat oleh penduduk itu bisa diperiksa. Jadi, kita dicek datanya dengan QR code berikutnya. Mengambilnya dari Play Store, dari mobile handphone, dari smartphone, itu dipindai. Kalau dokumennya asli, datanya asli, dokumen kependudukannya asli, nanti akan muncul tanda centang warna hijau. Kemudian ditulis di dalam dokumennya aktif. Ada nama penduduknya, dan ada NIK-nya. Nah, agar NIK-nya tidak disalahgunakan oleh orang, di nomor tiga yang terakhir, diberi tanda silam. Tidak ditampakkan semua. Tetapi penduduknya bisa mengetahui bahwa dokumennya aktif ada centang warna hijau, ada nama, ada NIK, dan ada nama dokumennya. Nah, selain itu, kalau tadi dokumennya itu palsu, maka ada tanda silam merah di dalam e-output reader saat membaca tadi. kita sudah mempersiapkan sejak bertahun-tahun pendekatan online itu. Nah, tanggal 1 Juli itu adalah gerakan serentak. Bahwa kita wajibkan semua dinas Dukcapil, mulai 1 Juli harus bisa memberikan pelayanan dengan memberikan kemudahan tadi. Bisa dikirimkan dokumennya secara online. Tetapi sebelumnya, daerah-daerah yang sudah bisa online boleh menyelenggarakan. Jadi, 2019 berbagai daerah sudah online terlebih dahulu. Nah, 2020 ini kita serentakkan. Mulai 1 Juli, seluruh Indonesia sudah harus menggunakan kertas putih, dokumennya bisa dicetak sendiri oleh masyarakatnya. Sedangkan yang belum bisa, masyarakatnya mencetak sendiri, masih boleh manual datang ke jelas Dukcapil. Kami fleksibel melayani masyarakat. Oke. Jadi, untuk pengajuan, kita kan tetap melakukan pengajuan secara online maupun offline ya Pak ya. Itu kan nanti akan mendapatkan PIN yang nanti bisa kita-kita secara mandiri. Nah, itu untuk mendapatkan PIN dan juga kode link seperti itu bisa digunakan berkali-kali gak sih Pak Pak? Betul. Nah, masyarakat yang ingin mengajukan pelayanan dokumen kepedulukan harus mendaftar ke dinas Dukcapil. Cara mendaftarnya bisa lewat online dan bisa lewat offline. Nanti saat mendaftar, menyerahkan alamat email dan menyerahkan nomor handphone miliknya sendiri. Jangan menyerahkan milik orang lain, karena nanti kita bisa salah memberikan dokumen kepedulukan. Inilah perlu ketelitian dan kejujuran penduduk itu. Kalau belum punya email, harus bilang, saya belum punya email. Nanti buat email. Kalau belum punya nomor handphone, harus memberitahu. Kami belum punya nomor handphone. Nanti dari semua penduduk kita punya nomor handphone. Nah, penduduk nanti mendaftar kecetik campir, diberikan PIN, diberikan notifikasi, dikirim ke alamat handphone atau email tadi. Nah, PIN ini tidak boleh diberitahukan ke orang lain. Seperti PIN yang kita, PIN ini tidak boleh diberikan ke orang lain. Itu hanya di web pribadi kita. Dan link dokumen kepedulukan, juga jangan diberikan kepada orang lain. Di situlah pentingnya, semua penduduk menjaga data pribadi. Kami membutuhkan perang semua masyarakat. Dan jangan diberikan perang lain. Jangan juga diberikan kepada orang lain. Ini kan tujuan dari Kemendagia pastinya juga mempermudah, seperti yang dikatakan Pak Gudan tadi kan ya, Pak? Nah, sebenarnya kalau misalnya semuanya terbisa beralih ke online, pasti kan ada birokrasi yang diputus biar semuanya menjadi sempat gitu kan. Nah, ada nggak sih Pak dari Kemendagia sendiri, kayak semacam apa ya Pak ya, perbaikan-perbaikan. Karena ketika kita beralih ke online, kan kita mengajukan secara online, dan itu kan banyak waiting list. Nah, itu yang diperbaiki dari Kemendagia sendiri, apakah sistem atau bagaimana Pak? Ya, ada beberapa faktor yang kita perbaiki sebagai sumber kesuksesan di dalam organisasi. Pertama, sikap mental dari aparaturnya. Paradigma berkicir pegawai kita. Nanti hidup capil akan sepi, Mbak Reni. Tidak ada lagi yang datang. Dan ini harus merubah paradigma yang selama ini semuanya bisa tetap buka omong-omong, bertanya, sekarang harus semuanya lewat. Yang kedua, infrastruktur. Ya, kita benahi semua. Server, storage, komputer, itu kita benahi. Yang ketiga, jaringan, wifi. Itu juga harus terus kita benahi. Nah, yang keempat, budaya masyarakat. Karena tanpa peran masyarakat, peran serta masyarakat, kami tidak akan berhasil. Nah, yang masyarakat silahkan diurus sendiri. Karena sekarang sudah muda, jangan menggunakan calok, jangan mau membayar, karena semua layanan kita sudah berat. Ini sudah sangat kita mudahkan. Nah, kalau nanti dia mendapatkan calok, nomor handphone-nya, nomor handphone-nya calok, nomor email-nya calok, kita berantakan lagi. Karena yang dengan online itu, salah satunya kita juga memberantas, memperantas umum lidah calok, jadinya tetap berkata-kata. Itu tadi penjelasan dari Pak Zudin. Gimana, sahabat Ngepas TV? Sudah jelas apa belum? Seperti yang kita tahu dan juga seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa inovasi ini selain untuk mempermudah masyarakat dan memutus panjangnya birokrasi yang selama ini kita tahu, itu juga untuk menghindari adanya calok-calok nakal yang berkeliaran. Makanya, kita sebagai masyarakat yang maju, dan kalau memang kamu mau maju sih ya, harusnya kita bisa menerima inovasi dan teknologi yang diberikan pemerintah ini. Kalau misal pemerintah sudah mulai memberikan pelayanan secara online, ya kita harus bisa menerima itu agar Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Nah, itu saja sahabat Kompas TV yang bisa saya berikan hari ini. Jangan lupa untuk tonton juga video-video Kompas TV yang lain. Di playlist ada banyak. Jangan sampai kelewatan, karena berita-berita kita menarik untuk ditonton. Itu saja ya sahabat Kompas TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan subscribe channel Kompas TV. Saya Reni Mardikasari, sampai jumpa!